hai hai assalamualaikum ketemu lagi di channel patih krab di video kali ini aku membuat sarung botol rajut dan ini talinya bisa panjang dan bisa pendek ya yuk tonton videonya sampai habis aku menggunakan benang polycherry dan hack pen nomor empat langkah pertama kita buat magic ring perhatikan seperti di video ya kemudian kita buat dua rantai atau dua CH nah di dalam lingkaran ini kita buat DC sebanyak 15 kali untuk melakukan DC perhatikan caranya seperti di video setelah 15 DC kemudian tarik lingkarannya hingga mengecil kemudian kita slip stitch di atas DC pertama ya jadi lubang rantai kita skip kita masuk di DC pertama kemudian buat dua rantai kemudian kita masuk di lubang berikutnya di lubang berikutnya ini kita isi DC increase atau dua kali DC dalam satu lubang di lubang berikutnya juga sama kita isi DC DC increase atau dua kali DC dalam satu lubang jadi ini masing-masing tiap lubang kita isi DC increase lakukan ini sampai ke ujung ya sampai di bawah titik rantai tadi nah ini aku udah selesai kemudian kita akan slip stitch di DC pertama nah untuk rantai tadi kita skip kita masuk di DC pertama tadi kita slip seti aja ya kemudian buat dua rantai dan di lubang berikutnya kita isi satu DC di lubang berikutnya kita kita isi DC increase atau dua kali DC dalam satu lubang ini kita isi dua kali ya dalam satu lubang kemudian di lubang berikutnya kita isi satu DC dan di lubang berikutnya isi dua kali DC dua kali DC dalam satu lubang nah lakukan cara yang sama seperti ini di awal tadi dan selesaikan sampai di ujung nah ini aku udah selesai sampai di bawah rantai nah di bawah rantai ini kita jangan lupa ya isi dua kali DC kemudian untuk rantai ini kita skip kita masuk di DC pertama nah di DC pertama ini kita slip stitch nah hasilnya akan rapi jika rantainya kita skip ya nah kemudian kita buat dua rantai nah di lubang berikutnya kita isi satu DC dan di lubang berikutnya kita isi juga satu DC di lubang berikutnya kita isi DC lakukan cara yang sama di lubang berikutnya kita buat satu DC dan di lubang berikutnya satu DC dan di lubang berikutnya DC increase atau dua kali DC dalam satu lubang nah caranya sama ya lakukan sampai ke ujung nah jangan lupa di bawah lubang rantai kita isi DC increase kemudian kita slip stitch di DC pertama untuk rantainya kita skip nah untuk alasnya sudah selesai next kita akan buat badan rajutnya ini kita buat dua rantai kemudian kita akan rajut di lubang berikutnya kita rajut di bagian belakang ya nah setiap lubang ini masing-masing kita isi dengan satu DC selesaikan ini sampai ke ujung nah ini aku sudah selesai sampai ke ujung kemudian kita slip stitch di rantai kedua nah untuk badannya kita di bagian rantai kedua ya kemudian kita buat lagi rantai kedua nah selanjutnya kita caranya sama seperti di awal tadi di setiap lubang ini kita isi dengan satu DC perhatikan caranya seperti di video ya ini aku percepat aja nah setelah sampai di ujung kita slip stitch di rantai kedua kemudian disini aku mau ganti benang perhatikan caranya seperti di video ya kemudian ini kita buat satu rantai dulu dan untuk sisa talinya ini sisa benangnya kita ikat aja dan kita putus ya next disini buat dua rantai lagi jadi totalnya ini ada tiga rantai ya kemudian ini kita skip satu lubang masuk di lubang kedua di lubang kedua ini kita buat satu DC dan di lubang berikutnya kita isi satu DC kemudian buat satu rantai dan skip satu lubang masuk di lubang berikutnya di lubang berikutnya kita isi satu DC next di lubang berikutnya satu DC kemudian satu rantai Nah untuk motifnya ini Lanjutkan seterusnya Sampai di ujung Ini aku udah di ujung Next ini kita beri satu rantai ya Kemudian skip satu lubang Kita masuk di lubang Bawah rantai tadi ya Di lubang slip stitch tadi Kemudian beri satu DC Dan kita akhiri slip stitch Di rantai kedua Kemudian ini kita beri Tiga rantai Skip satu lubang Masuk di lubang berikutnya Di lubang motif kita beri satu DC Di lubang berikutnya Satu DC Kemudian beri satu rantai Kita skip satu lubang Masuk di lubang motif Di lubang berikutnya Satu DC Dan di lubang berikutnya Beri satu DC Kemudian satu rantai Dan di lubang berikutnya Jangan lupa skip satu lubang Masuk di lubang berikutnya Berikan satu DC Nah untuk motifnya Sudah mulai terlihat Ini selesaikan sampai di ujung ya Nah di ujung ini Kita beri satu rantai Skip satu lubang Masuk di sebelahnya Kita beri satu lubang berikutnya Kemudian slip stitch Di rantai kedua Nah kemudian Buat tiga rantai lagi Lakukan cara yang sama Seperti di awal Di bendang warna ping ya Selesaikan ini Sampai ke ujung Dan buat setinggi Yang kamu inginkan Nah ini aku rasa Sudah cukup Kemudian kita slip stitch Di rantai kedua Nah disini Aku akan mengganti benang Perhatikan cara Aku mengganti benang Sama seperti di awal tadi Ini kita buat Tiga rantai Kemudian Benangnya kita ikat Dan kita putus Dan kita rapikan Kemudian next Ini di setiap lubang ini Kita isi masing-masing Satu DC ya Perhatikan caranya Seperti di video Terima kasih telah menonton Nah disini Nah disini aku mau buat Lubang untuk tali botol rajutnya ya Perhatikan caranya seperti di video Ini aku rapatkan Kemudian aku bagi Dan aku beri penanda Untuk lubang Untuk lubang talinya nanti ya Nah ini setelah kita rajut sampai di penanda Kemudian kita lepas penandanya Dan ini akan kita beri 2 rantai Dan ini akan kita beri 2 rantai Setelah 2 rantai Skip 2 lubang Masuk di lubang berikutnya Di lubang berikutnya kita isi 1 DC Dan ini akan kita isi 1 DC Dan ini masih masih 1 DC Dan ini masih masih 1 DC ya Setiap lubang Selesaikan sampai di penanda Nah setelah di penanda Ini kita beri 2 rantai Kemudian skip 2 lubang Masuk di lubang berikutnya Kita isi dengan 1 DC Nah selesaikan ini Sampai ke ujung Setelah di ujung Ini kita slip stitch Di rantai kedua ya Kemudian kita buat 2 rantai Dan selanjutnya Setiap lubang ini Kita isi masing-masing 1 DC Dan untuk di lubang yang besar ini Kita isi 2 kali DC ya Ini untuk lubang tali botol rajut Nah setelah diisi 2 kali DC Kemudian di lubang berikutnya Kita isi masing-masing 1 DC dalam 1 lubang Setelah di ujung Kita slip stitch Di rantai kedua Nah kemudian Kita rapikan benangnya Nah untuk Sarung botolnya sudah selesai Untuk kamu yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa untuk Klik tombol like Subscribe Dan nyalakan loncengnya ya Agar kamu mendapatkan notifikasi Dan video-video terbaru dari channel ini Nah next Ini aku mau membuat Tali botolnya ya Pertama kita buat Slip knot Kemudian kita buat Rantai Sebanyak 2 kali Dan ini aku skip Satu lubang Masuk di lubang berikutnya ya Di lubang berikutnya ini Kita isi Satu 1 SC Kemudian Untuk lubang yang kita skip Kita masuk di lubang yang kita skip Kita isi Satu SC Nah lanjut Di bawah yang Kita buat ini Ada 2 serat benang Kita ambil 2 serat benang ini Kemudian kita beri 1 SC Nah next Di bawah ini Ada 2 serat benang Kita ambil 2 serat benang Kemudian Beri 1 SC Nah lakukan ini Secara bolak-balik Sampai mendapatkan Panjang yang kamu inginkan Terima kasih telah menonton! Nah ini aku sudah selesai Kemudian kita sisakan Sedikit benangnya Sedikit lebih panjang ya Gunanya untuk Menjahit nanti Untuk menyatukan talinya Nah Di botol rajutnya ini Kita masukkan dari dalam ya Ujung ke ujung Kemudian Kemudian ujungnya ini Kita satukan Kita jahit aja Nasa rembut Foto rajutnya sudah selesai Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Dari awal hingga akhir Semoga videonya bermanfaat Dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!